Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar Allah masalah Muhammad wa'ala li Muhammad dibancar luaskan langsung dari jalan jenderal Sudirma nomor satu kompleks Masjid Arussalam sangat takut Edimur suwada 91,1 FM radio informasi dan inspirasi keluarga alhamdulillah sahabat saudari ini hari Rabu tiga tajam 1444 hijri atau berdepatan dengan tanggal 25 Januari 2023 sahabat siar Anda Bang Darda kembali dapat menyampa sahabat di inspirasi sore program belajar tahsin online bersama Ustadz Agus Priyanto baik sahabat saudari kita awali jumpa kita dengan mengucapkan basmala Bismillahirrohmanirrohim apa kabarnya sahabatku semoga senantiasa sehat ya sekarang sudah masuk bulan rajab sementara lagi syaban dan setelah itu kita masuk bulan suci Ramadan oleh karena bersiap-siap salah satunya kita perbaiki bacaan Al-Quran kita sehingga nanti terasa nikmat ketika membaca Al-Quran di bulan suci tersebut baik kita sahabat Ustadz Agus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Darda bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat, bagaimana Bang Darda sehat juga? agak peluk-peluk sedikit ya, karena memang sekarang iya betul lagi musim ya kalau di sholat di Masjid Darussalam itu waduh siswa pada batuk semua ya oleh karenanya sahabat swadzah, karena memang sekarang hujan kita tidak tahu tiba-tiba hujan ya dan itu rutin sampai saat ini oleh karenanya yuk jaga kesehatan nah Insya Allah salah satu menjaga kesehatan juga kita membaca Al-Quran karena Al-Quran itu adalah syifa obat dan hari ini kita akan masuk kepada surat Anaba ayat 4-10 setelah kemarin kita masuk surat Anaba ayat 1-3 nah bagi sahabat swadzah yang ingin ya ingin belajar interaktif dengan kami silahkan telepon kami di 0813-4963-1219 dan Bang Dada ulangi di 0813-4963-1219 nah sahabat swadzah bisa telepon langsung dengan membaca surat Anaba ayat 4-10 yang sholat nanti akan dikoreksi oleh Ustadz Agus Priyanto atau bagi sahabat yang masih ragu-ragu nih masih malu-malu silahkan juga kirim voice note-nya membaca surat Anaba ayat 4-10 ke 0813-4963-1219 baik silahkan Ustadz ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya sahabat swadzah kaum muslimin wan muslimat sekitar sangata utara dan sekitarnya ya khususnya dimanapun yang bisa mendengarkan siaran daripada radio swadzah FM 91,1 suara darussalam suara radio suara darussalam pada kesempatan sore hari ini Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT masih diberikan kesehatan ya kesempatan untuk kemudian kita sama-sama melaksanakan aktivitas kita dan seterusnya rutinitas kita dan mudah-mudahan seluruh aktivitas kita pekerjaan kita amanah kita dan seterusnya itu menjadi amal kebaikan bagi kita semuanya maka kita lengkapi kita sempurnakan dari semua aktivitas kita di dari pagi ya sampai sore hari ini kita sempatkan waktu kita untuk sama-sama kita belajar ya belajar saling menyimak dan memperbaiki terutama adalah bacaan Al-Quran kita mudah-mudahan ini menjadi wasilah amal kebaikan bagi kita semuanya dan mendapatkan pahala sisi Allah SWT baik bapak ibu saudara saudara sekalian ke muslim dan muslimat dan pendengar radio suwada FM Smith pada kesempatan sore hari ini Insyaallah kita akan melanjutkan untuk membaca ataupun murajaah ya ayat daripada surat nabak yakni ayat 4 sampai 10 tapi kalau ada yang mau mulai dari 1 sampai 10 silahkan ya kemarin kita sudah untuk ayat 1 sampai 3 dan hari ini kita akan melanjutkan 4 sampai 10 tapi tidak mengapa nanti ada yang misalnya mau mencoba menyetorkan bacaannya atau hafalannya mentasmihkan ya hafalannya 1 sampai 10 dari surat nabak ayat 1 sampai 10 kami persilahkan ya bapak ibu sekalian yang ke kembali lagi saya ingatkan bahwa ketika kita membaca Al-Quran yang pertama yang harus kita perhatikan adalah makhrajnya ya pastikan makhrajnya itu sesuai atau tempat keluarnya huruf yang kita ucapkan ini sesuai dengan tempat-tempat keluarnya terus kemudian harokatnya ya harokatnya juga kita perbaiki kita sempurnakan jangan sampai harokatnya ada apa namanya kurang tepat dan seterusnya dalam pengucapannya contohnya misalnya harokat ada fathah asrah dan domah fathah itu ketika mengucapkan huruf yang berharokat fathah maka bibir kita atau mulut kita terbuka ya atau membuka namanya biasa disebut dengan istilah invita ya ah ada yang telepon oh boleh ada yang telepon kita kita jawab dulu yang telepon pada kesempatan hari ini baik kita terima telepon dulu ya karena udah ada yang masuk asya Allah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh iya assalamualaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh dengan siapa di mana ibu ibu dengan ibu nur di gang mawar kabuk masya Allah ibu nur ingin menyetor surat anabah ya oke kebetulan ini pertama kali ustad assalamualaikum selamat bergabung ibu mulai boleh ibu dari ayat 1 sampai 10 juga boleh ya silahkan ya silahkan ibu ya silahkan oke a'udhu billahi minash shaytani rajim bismillahirrahmanirrahim ya mohon maaf ibu halo ibu nur eh eh sebelum ini sambil ya ketika ada kurang sedikit saya boleh koreksi langsung ya hampir tidak ternunggu nanti ya yang ta'udnya bu anu bu nur coba a'udhu billahi minash shaytani coba dari shaytani dan tidak shayu shayu tapi shaytani rajim bisa diulang ta'udnya ya a'udhu billahi minash shaytani shaytani rajim ya boleh lanjut bismillahirrahmanirrahim amma yata ta'alun anin naba'il azim adzim 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 fi mukhtalifun kata saya alamun a'udhu billahi minash shaytani kata 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 wa ja'alna lawmakum subat'ah wa ja'alna layla li-bata alhamdulillah sadaka Allah ul-azim ya masya Allah subhanallah bagus ibu ibu nur terima kasih banyak sedikit saya memberikan catatan Untuk secara umum semuanya Alhamdulillah Bagus Ibu Dipertahankan lagi dan lebih ditingkatkan lagi Insya Allah ya Tinggal ininya saja Ketika huruf sukun Huruf sukun apalagi di akhir ayat Di akhir ayat itu Terutama huruf nun Mim ya yang ada Apa namanya sifat mengalirnya Atau rohawanya Itu lebih ditekan dikit ya Jadi tidak terputus Tertangan maksud ini Amma yatasa Alun Tidak lun Nah lun En nya Nah sukunnya kurang mengalir disitu Huruf nun nya Ya tawasutnya Lun Ya itu Itu sudah bagus Ibu Terus kemudian Yang apa namanya Lin nya Lin itu ada apa ya Ketika ada fathah dikuti wawu Kasrah dikuti ya Itu ya Atau fathah dikuti ya Langsung saja itu mencucu Misalnya Au Tidak au Au Tapi langsung au Wal jibala Tidak Wal jibala Au Tapi langsung au Ya seperti itu ya Au Alhamdulillah itu Bagus Luar biasa Sangat bagus ya Nanti kita bisa lanjutkan lagi Yang terakhir Yang ini Yang tadi ta'ud nya Sudah bagus Hanya saja ketika misalnya ada huruf tebal Dan seterusnya Maka huruf yang Sebelumnya semulanya tipis Jangan sampai terikut jadi tebal Misalnya Minasya Tidak Minosa Tidak Minasya Na tetap Na tidak berubah Nasha Nasha Alhamdulillah Bagus Ibu ya InsyaAllah Ini apa namanya Menjadi Apa namanya Contoh bagi kita semuanya Alhamdulillah Bu Nur Semangat Nanti kita lanjutkan kembali Cukup Ibu ya Terima kasih banyak Terima kasih Bu Nur ya Baik Baik Ustaz Terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Silahkan Ustaz Lanjut ya Masya Allah ini Bu Nur Pertama kali Langsung 10 ayat Oh luar biasa Ya kami masih menunggu Sahabat yang lain Silahkan Kalau mau langsung Telepon interaktif Bisa ke 0813 4963 12 Silahkan Ustaz Dilanjutkan Ya Bang Darda Sambil menunggu Berangkali ada Apa namanya Yang ingin Masuk untuk Setor Atau menyimakkan Bacaannya Atau hafalannya Atau menfaat not Sedikit Saya lanjutkan Lagi adalah Terkait dengan Pengucapan Harakat Fathah Harus Invita Harus sempurna Membuka Tidak boleh Harus A Tidak boleh Dan huruf A Jangan ada Kesannya Berubah ke Huruf yang lain Misalnya dari A Tapi A Kemudian kalau Kasrah Harus Meringis Jadi punyi I I Tidak boleh Miring Miring misalnya Jadi E Alami Tidak boleh Alami Alhamdulillah Rabbil Alamin Tidak Alamin Kurang Meringis Kurang tajam Di situ Atau ketika Misalnya Alayhim Menjadi Alayhim Alayhim Harus Alayhim Nikasrah Kemudian Dommah Dommah itu Harakat Dommah Semua huruf yang Huruf yang berharakat Dommah dari A Atau alif Sampai ia Itu harus Mencucu U Bu Tu Sampai Iyu Jadi Kelihatan Gerakan bibirnya Ketika Mencucu Sehingga Mengucapkan Huruf Dommahnya Lebih sempurna Ketika Mencucu Misalnya Amma Yata Sa'anu Lu Itu mencucu Tidak Lu Tapi Lu Ya Itu Harakat Kesempurnaan Harakat Kemudian Selain itu Adalah Tadi Makhrusnya Kemudian Harakat Harakatnya Itu kemudian Terkait dengan Hukum Tajwidnya Yaitu Ketika Dibaca Pendek Misalnya Mat Tobi Atau Mat Asli Cukup dengan Dua Alif Atau Dua Alif Dua Harakat Atau Satu Alif Atau Satu Ketukan Biasanya Kita Mudahkan Untuk Mempraktekannya Tidak Boleh Lebih Daripada Itu Misalnya Milla Millahi Bismillah Bismillahirrahman Ini jadi kepanjangan Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Ini kepanjangan Terus Kemudian Selain matnya Terkait dengan Dengung Ada yang harus dibaca Dengung Ada yang tidak Dengung Misalnya tadi Di ayat Satu Surah An-Naba Amma Adhamim Tashdid Ini harus kita Tahan dulu Kita dengungkan Ini masuk dengan Hukum Gunah Jadi Setiap dengung Kita tahan yang lama Tidak terburu-buru Amma Yatasa Alun Tidak Amma Yatasa Kurang Dengungnya kurang lama Amma Kemudian juga An-Naba Jangan An-Naba Tapi An-Naba Al-Azim Tidak An-Naba Masuk Gunahnya masuk Tapi kurang Dengung Nah seperti itu ya Ada dengung Kemudian ada yang tidak dengung Yang tidak dengung Misalnya Al-Azim Mimsukun Mimsukun bertemu Fahum Fi Tidak boleh Al-Azim Fi Itu Humnya Tidak boleh Dilamakan Tapi Dia Dibaca Jelas Cepat Tidak ditahan lama Tidak humfi Ini Apa namanya Yang harus kita perhatikan di dalam Membaca Al-Quran Panjang pendek, dengung dan tidak dengungnya Terutama itu sama Tadi makhrasnya Pengucapan huruf-hurufnya Ini kita berproses pelan-pelan Untuk mengucapkan Dengan baik setiap Ayat demi ayat yang kita baca Itu Bang Danda mungkin ada lagi Sambil barangkali Bapak Ibu Pemirsa yang ingin bertanya Atau ingin bertanya Menyetorkan bacaan, kami persilahkan di Nomor yang sudah di Share Atau yang sudah disebarkan oleh Apa namanya Admin Swada FM Bagi sahabat Swada Yang ingin interaktif bisa telepon kami langsung Di 0813 4963 1219 Nah setelah sahabat nanti Mengirim bacaan Al-Qurannya Yaitu hari ini Surat Anabaya 4-10 Nanti insya Allah akan dikoreksi oleh Ustadz Agus Bagaimana bacaan yang benar Atau bisa juga mengirimkan voice note Sahabat semua Ke 0813 4963 1219 Nah insya Allah nanti akan dikoreksi juga oleh Ustadz Agus Priyanto Nah insya Allah ini sepertinya Ada yang merekam ini ya Kita tunggu Dia mau mengirimkan voice note nya ya Nah bagi sahabat Swada nih Yang ingin bergabung di grup Belajar Tahsin Online Yang diinisiasi oleh Radio Suara Darussalam Boleh ya Nanti Siapa tau ada Ingin tau apa nih Alamat grupnya Nanti Bang Darda kirim ya Linknya Bisa anda klik Dan bergabung disitu Insya Allah nanti akan ada Siaran ulangnya Lewat Youtube Yang akan kami bagikan juga Kepada sahabat sekalian Ya mungkin Ustadz Sembari menunggu yang sedang merekam ini Bisa dicontohkan Nah ini udah masuk ya Ustadz ya Coba ya Kita coba ya Baik ini Dari 0823 21 11 Sekian sekian Coba kita putar Ibu Milna Iya Ibu Milna Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Saya Milna Ma'osotoran Pak Ustadz Silahkan Surah An-Naba Ayat 4 Sampai ayat 8 Oke Silahkan A'udhu billahi minas syaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wal-Jibala Wa'al-Jibala awtada Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ia Ustadz Agus Dari Ibu Milna Yang mengirikan voice note Silahkan dikoneksi Alhamdulillah Terima kasih Ibu Milna Yang sudah berkenan Menyetorkan Bacaannya Atau Hafalannya Dari Surah An-Naba Tadi Ayat 4 sampai 8 Alhamdulillah Ini luar biasa Bang Darda Bagus Bacaannya Tadi Panjang pendeknya Sudah pas Kemudian Kol-kolahnya juga Bagus Kemudian Tawasut huruf-hurufnya Mengalir dengan baik Dan seterusnya Hanya saja Di Apa namanya Sedikit saja Ketika tadi Menutup Menutupnya saja Dengan bacaan Apa namanya Tasdiknya Saudakallahul azim A-nya Masih Terkesan Apa namanya Tebal Atau Kurang terbuka A-nya kurang terbuka Jadi Masih A Tapi harus A Ya Saudakallahul A Hul-azim Jangan sampai Hul-azim Al-azim Tapi Al-azim Karena memang Di depannya ada huruf Loh ya Huruf tebal ya Huruf tebal Itu saja Ibu Milna Lainnya bagus Hati-hati Lebih Hati-hati lagi Lainnya sudah bagus ya Alhamdulillah Masya Allah Ibu Milna Luar biasa Semoga semakin baik Bacaan Al-Quran-nya Yang tadi Ibu Milna Kirim voice note-nya ya Ke nomor Radio Suwada 0813 4963 1219 Nah yang lain Boleh Kami masih menunggu Yang ingin Interatif langsung Dengan Ustaz Agus Silahkan Ke 0813 4963 1219 Ya Ustaz Sembari menunggu Mungkin boleh Dicontohkan ya Seperti apa Yang seharusnya Kita baca Pada Surat Anabaya Ya Tadi Saya sebenarnya Di awal ingin Mencoba Membaca dulu Ayat 1 Sampai 10 Tapi sudah ada yang Telepon dulu Alhamdulillah Luar biasa Dan ini Ibu-ibu Semangat semuanya Oke Akan saya contohkan Bapak Ibu Sekalian Untuk Ayat 1 Sampai 10 Dari Surat Anabaya Ini Boleh Disimak Dan Nanti Juga Kita akan Koreksi Bersama Dan seterusnya A'udhu A'udhu Billahi Minash Syaitan Rajim Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim An Mayat iking An 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 Al-Fatihah 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 Kalla saya'alamun Thumma kalla saya'alamun Alamna ja'alil arda mihada Waljibala autada Wakhlaqnakum azwaja Wajalna naumakum subata Wajalna laila libasa Sudah sampai disitu Bang Darda Sampai 10 Alhamdulillah luar biasa Mantap ya Bang Darda Masya Allah Sedikit kita koreksi bersama Bang Darda Tadi secara umum sudah luar biasa bagus Tadi dari yang apa namanya Ayat 4 ya Kalla saya'alamun Alhamdulillah ya bagus Kemudian Thumma kalla saya'alamun Yang Alamna ja'alil arda Uruf Dha itu adalah Makhrasnya Uruf Dha itu adalah di Tepi lidah ya Tepi lidah menyentuh kiki Geraham Atas ya Nah itu bisa Tepi lidah bagian Kanan Atau bagian Kiri Yang mana Bisanya Silahkan Pilih salah satu Mudahnya dimana Jadi Kalau mengucapkan Rasulullah Kalau dominan di depan Di Apa namanya Di depan Di ujung lidah Maka itu nanti Berubah makhrutnya Jadi huruf Dal Tapi dal tebal ya Do Tapi Bo Bo Itu untuk Arbo Tidak ardo Do Tapi Bo 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 Tidak ardo Sampai ardo Itu ujung lidah Ya Terus tepi lidah Ob Ya Ob Ardo Ardo Ya Jadi tepi lidah itu Dari Pangkal sampai ujung Apa Sampai ujung ya Pangkal ini Menyentuh gigi geraham Nah ujung Lidah kita itu Ya Tentunya Menyentuh di Bagian Depan nempel bagian Tapi yang Yang menekan ini adalah Ujung Apa Tepi lidah Tepi lidah kita Kemudian Punggung lidah terangkat ke atas Ke langit-langit ya Sehingga memenuhi rongga mulut Kita ketika mengucapkan huruf Maka huruf Mwot ini memang Agak Termasuk huruf Apa Isti'na Dan juga Huruf yang mempunyai sifat Isti'na Nah itu Yang memanjang Maka ini Memang agak-agak Apa Relatif Harus banyak latihan Iya betul Kalau Kalau Enggak ini Ustaz ya Apa Karena ini kebiasaan Lagi-lagi kebiasaan Jadi kalau Kita itu Enggak Enggak otomatis gitu Dho Dho Biasa akhirnya Dho Jadi Ujung lidahnya Ujung lidahnya Posisinya Ketinggian Nah diturunkan Ya diturunkan Menyentuh Da Da itu ujungnya Di pangkal Ujung Kiki Kiki Atas bagian dalam Da Tidak sampai ke Kusi atas bagian depan Kalau sampai Ujungnya ke atas Jadi Da Da Turun lagi Jadi Da Oh Masya Allah Posisinya Dekat Berapa lama Belajar yang begitu Sehingga tahu Oh ini posisinya Salah gitu Ustaz Lama Lama Banyak latihan Dulu Kalau habis Belajar begini Pulang ke rumah Sambil Apa namanya Sambil Ngucapkan itu Jadi dilihat orang Kayak ngomong sendiri Tapi memang Untuk latihan Kemudian Tadi Yang Kholkola Sedikit Sekali lagi Huruf Kho itu Tidak Menggerakkan bibir kita Tidak Kho Tapi Kho Tidak mencucu Tidak mencucu Kecuali ketika Dia berharakat Doma Harus Kho Tapi ketika Fathah Kasrah Ataupun Dia sukun Dia dahulu Harakat Fathah Kasrah Atau Doma Pun dia Tetap Seperti Biasa Dia tidak Mencucu Misalnya Tidak Seperti itu Wakhola Kho Tidak Wakhola Kona Tapi Wakhola Kona Sama Huruf Kho Kho Tidak Kho Kho Tapi Kho Jadi Kedua bibir kita Tidak Mencucu ketika Mencapkan huruf Kho Maupun Huruf Kho Ketuali Ketika berharakat Lumas Itu Bang Dada Semuanya Bagus Masya Allah Baik Kami menunggu Sahabat Untuk bergabung Berpartisipasi Bersama kami Di 0813 4963 1219 Yang mau Telepon langsung Boleh Interaktif Itu kayaknya Lebih nyaman Lebih Lebih Kerasa Langsung Atau Yang masih Belum bisa deh Belum yakin nih Boleh Kirim voice note nya Ke 0813 4963 1219 Nah Insya Allah Jadi Interaktif kita Partisipasi kita Insya Allah Akan dicatat oleh Allah SWT Sebagai pahala Yang berlipat ganda Insya Allah Amin Amin Ya Rabbul Alamin Amin Ya Sepertinya masih ragu-ragu nih Sahabat semua Untuk Langsung Telepon Bersama kami Boleh Ustadz Mungkin Bisa dibahas Kesalahan-kesalahan Yang sering Kali ya Ustadz itu kan Apa namanya Ustadz kan tadi Sangat lama ya Kalau itu kan tahun Kayaknya Ustadz ya Untuk biasa Seperti itu ya Sejak Puluhan tahun Belasan tahun Belasan tahun Sahabat semua Masya Allah Nah kita yang baru Satu dua hari Tentunya ya wajar lah ya Kalau banyak salah Nah oleh karenanya Jangan Pesimis Jangan Aduh Merasa rendah Diri Ketika kita Bacaan Al-Qurannya Masih Belepotan Misalnya Bisa dikatakan Karena Belepotan juga Dapat pahala loh Dari Allah S.W.T Iya Insya Allah Nah itu aja Masih dapat pahala Apalagi bacaan yang baik Dan benar Logikanya Seperti itu Nah Dengan pengalaman yang panjang Itu Ustadz Berarti untuk menjadi guru Harus lama ya Ustadz ya Atau Bacaan kita masih Maksudnya belum begitu Boleh menjadi guru Bagi Boleh Satri-satri Sekitar rumah Boleh Ustadz ya Dengan mengajar itu Sendirinya Sebenarnya Menstimulus kita Memotivasi kita Untuk kemudian Banyak berlatih Karena dengan mengajar Kita banyak berlatih Kemudian kita Mengucapkan Menyampaikan kepada Murid kita Dan seterusnya Otomatis dengan Secara tidak langsung Kita sudah banyak berusaha Berlatih Dan seterusnya Ini membantu Untuk semakin meningkatkan Dan memperbaiki Masya Allah Ustadz ada yang masuk Nih Ustadz ya Oh ya Ada yang masuk Voice note Dari Ibu Siti Kita dengarkan ya Ustadz ya Oleh Bismillah A'udzubillahimina Shaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Kalla say'alamun Thumma kalla say'alamun Alam naj'alil ardu mihada Waljibala autada Waholaknakum azwaja Waja'alna na'umakum subata Waja'alna la'ilalibasa Iya masya Allah Ibu Siti ya Ibu Siti ya Betul Alhamdulillah Luar biasa Ibu Siti Terima kasih Ibu Siti Masya Allah Barakallahu Fik Ibu Siti Ini bagus ya Bacaannya Kalem ya Kalem nembut bagusnya Sedikit saya Apa Ulas beberapa tadi Dari ta'awudnya Ta'awudnya Sudah bagus Hanya saja Tadi Sedikit di Penekanan Apa namanya Tashdidnya ya Dan mengalihkan Huruf Shinnya Tafashinya disitu yang Apa namanya Lebih dimaksimalkan lagi ya Kurang kuat disananya ya Tadi Tapi secara ini Sudah lumayan cukup bagus Tinggal dikuatkan saja A'udzub Naza itu Ibu Dan juga Pemerintah sekalian Huruf La Itu Makhruznya Atau Posisi keluarnya Adalah Ujung lidah Menyentuh Menyentuh Ujung gigi Seri atas bagian depan Tidak hanya Menyentuh Disitu Dijelaskan Menekan Ditekan Nempel Nekan Sehingga kemudian Tekanannya terasa Ketika kita Mencapkan huruf La Jadi tidak cukup Tadi A'udzub Duh Duh Tapi Zuh 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 A'udzub Jadi nekan Seperti ujung lidah Kita itu Terlihat oleh orang Di depan kita Seolah-olah Seperti dikikit Saat Zuh Zuh Tidak Zuh 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 Nekan Kemudian Billahi Billahi Itu juga Ada tekanan Karena ada Tasjidnya Billah Langsung Billah A'udzub Billahi Tidak Billah Billah Itu disyarat A'udzub Billahi Minash Syaitan Nirwajim Syaitan Nirwajim Ya Syaitan Syaitan Minash Syaitan Tidak Minash Syaitan Syaitan Dengan Syaitan 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 Ditebalkan Kemudian juga Syaitan Langsung I Ya Ay Syaitan Tidak Syaitan Syaitan Harus Syaitan Nirwajim Itu Untuk Ta'ud Ya Tadi Di Syaitan Tadi Sama Danya Ibu Ya Tekanan Sin Karena Sin Itu Suara Desis Kuat Ya Jadi Kita Kuatkan Apalagi Ada Tashdid Disitu Ya Kemudian Ibu Selanjutnya Di Di Anin Anin Naba'il Ya Anin Naba'il Azizi Itu Juga Huruf Ullah Makhratnya Sama Dengan Huruf Zah Bedanya Huruf Ullah Ini Adalah Huruf Isti'ala Dia Tebal Artinya Apa Ketika Mengucapkan Huruf Ullah Punggung Lidahnya Itu Terangkat Ke Atas Ke Langit Langit Atas Sedangkan Zah Istifal Ujung Punggung Lidahnya Turun Jadi Dia Tipis Zah Lidunah Sementara Loh Ini Tebal Tidak Lid Ketika Surah Wih Tidak Lid Lid Wih Jadi Terdengar Tebal Tipisnya Kemudian Tawasutnya Huruf Huruf Di Akhirnya Tadi Kurang Sedikit Ditekan Lidunah Tidak Zim Nah Ini Kurang Ngalir Tadi Kurang Sedikit Saja Ngalir Alhamdulillah Bagus Kemudian Yang Huruf Zah Zah Itu Zah Wajah Tadi Terkesan Ada Dipantulkan Az Wajah Jangan Sampai Ada Tawalut Namanya Kalau Dia Mantul Jadi Ngalir Zah Itu Mengalir Sukunnya Az Wajah Jangan Sampai Az Wajah Az Wajah Tapi Az Wajah Kemudian Wakholakok Nah Huruf Kolkolah Kof To Itu Bunyi Kolkolahnya Tidak Tidak Wakholakok Wakholakok Tidak Wakholakok Na Akok Ikok Ukok Bukan Ak Ukok Nah Ini Yang Perlu kita Perhatikan Ibu Tidak Benar Benar Tinggal Bunyi Kolkolahnya Saja Sama Kalau Nanti To Tidak At At Tapi At It At Gitu Ya Ini Mudah Mudahan Ibu Ini Secara Umum Bagus Dan Selesnya Insyaallah Seperti itu Ibu Terima kasih Banyak Mudah Mudahan Ini Menjadi Kebaikan Dan Pahala Bacaan Untuk Ibu Tentunya Amin Amin Masyaallah Baik Tadi Terima kasih Ibu Siti Tadi Sudah Dikoreksi Ustaz Agus Bacaannya Secara Gerekser Sudah Bagus Bacaannya Tinggal Diperbaiki Yang Kurang-kurangnya Baik Ini Ustaz Ada Dari Satriyawati Ya Dia Ingin Menyetorkan Surat An-Nabah Ayat 1 Sampai 10 Kita Dengarkan Ya Ustaz Mungkin Nanti Tak Ini Ustaz Tak Pause Jadi Kita Koreksinya Taut Dulu Bismillah Supaya Ustaz Ingat Juga Alhamdulillah Ini Ibu Siti Aynur Rahimah Ya Betul Ya Ini Ibu Satriyawati Ibu Satriya Yang Tadi Sebelumnya Ibu Siti Ini Dia Japri Bukan Di Group Oh Ya Apa Namanya Oh Japri Iya Betul Jadi Bagi Sahabat Yang Ingin Japri Tidak Di Group Juga Boleh Ya Mungkin Masih Ragu Ragu Silahkan Ini Bu Satriyawati Jadi Taut Antara A Dengan A Ini Harus Jelas Jangan Sampai A U A U A U Tapi A Jangan Sampai A Kemudian U Juga Harus U Jangan Sampai U Hamzah Atau Alif Dengan A Ya Punyinya Beda Karena Makhrutnya Berbeda A U Z Nah Z Lebih Dikuatkan Lagi Dijelaskan Lagi Ujung Lidahnya Tempelkan Dan menekan Ujung Gigi Seri Bagian Atas Bagian Depan Gigi Seri Memang Bagian Depan Bagian Atas Ujung Gigi Seri Bagian A Atas Ditekan Z A U Z Bin Lahi Nah Bi Huruf Ba Jangan Sampai Ketika Mengucapkan Huruf Ba Itu Terlalu Lembek Atau Terlalu Lemah Di situ Sehingga Baknya Kurang Kuat Jadi Terkesan Apa Namanya Masuk Ke Khaisum Bi Bi Ya A'udhu Billah Jan Billah Billah Ya A'udhu Billah Himina Himina Ya Minas Syaiton Nah Tadi Syainnya Syainnya Masuk Huruf Sin Ibu Minas Syaiton Nanti Diperbaiki Ya Lanjut Kita lanjut Ya Bismillahir Rahmanir Rahim Nah Huruf Basmalahnya Huruf Rocknya Ini Sepertinya Saya Menduga Ya Menduga Apakah Ketika Mencakupan Huruf Rock ini Kedua Bibirnya Mencucu Nah Ini Juga Pengaruh Terlihat Bismillahir Rahmanir Rahim Tidak Hirrahmanir Rahim Hirrahman H Jangan Sampai H Itu Ke Huruf H H Dengan H Beda Bismillahir Rahmanir Rahmanir Ih Uh Ya Ha Nah Situ Huruf Rocknya Saja Saya Ini kan Nanti Dimantapkan Lagi Disempurnakan Yang penting Ngucapkan Huruf Rock Tidak Mencucu Kecuali Nanti Dia Berharakan Dhamah Lanjut Amma Yatasa Alun Ya Amma Amma Harusnya A Amma Yatasa Amma Yatasa Alun A Kurang Sedikit Masuk Disitu Ya Lanjut Ini kurang jelas Hamzahnya Jadi Nah Ini baru ketemu Ain An Naba Il Azim Jadim Azim Tapi Azim Ya Huruf Jadi ada Beberapa Huruf Nanti Huruf Wad Huruf Ain Hamzah Ibu Ya Oke Lanjut Alladihum Fihi Mukhtanifun Zinya Sudah Otomatis Tadi Kena Di Ta'awud Maka Disini Juga Kena Kurang Nekan Kurang Nempel Kiki Serinya Kemudian Hum Fihi Hum Fihi Fah Itu Juga Ada Desis Ketika Ucapkan Huruf Fah Tidak Langsung Hum Fihi Tapi Hum Fih Hum Fih Ya Kemudian Mukhtalifun Mukhtalifun Alirkan Tidak Mukhtalifun Tapi Mukhtalifun Dialirkan Dikit Bunyi Sukunnya Sukun Jadi huruf Kho Ya Lanjut Kalla 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 Saya Lamun Saya Lamun Ya Ain Sukun Nanti Lebih Ditekan Lagi Dialirkan Tidak Diputus Saya Lamun Tapi Saya Lamun Ya Ada Aliran Suara Sukun Mengalir Dikit Tipu Ya Kalla Saya Lamun Tidak Saya Lamun Ya Oke Lanjut Suma Kalla Saya Ya Terus Terus Dulu Ardo Harus Ardo Ya Huruf Wadnya Ini huruf Yang sulit Memang Memang Nanti Ini harus Apa Namanya Kalau Makhruz Memang Mau Nggak Mau Nanti Harus Ada Belajar Tatap muka Langsung Ya Jadi Harus Talaki Langsung Nanti Sambil Melihat Dan Mempraktekan Secara Tatap muka Kemudian Mi Hada Tadi Hanya Kurang Masuk Jadi Masih Terkesan Huruf H Mi Hada Harus Mi Hada 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 Lanjut Ke Ayat Berapa Tujuh Ya Wal Jibala Aw Tadah Ini Juga Masih Tadi Dari Ba Nya Kalau Yang Cim Wal Jibah Masih Bacanya Wal Jibah Ba Ba Harus Ba Wal Jibah La Au Tidak Wal Jibah La Jibah Ba Masih Ringan Ya Harus Lebih Presi Wal Jibah Tidak Wal Jibah Ba Ar Ba Lanjut Wa Kholak Kholak Kum As Wajah Ya Alhamdulillah Bagus Tinggal Lebih Kuat Lagi Kholak 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 Tidak Wa Kholak 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 Masih Lemah Disitu Jadi Memang Disini Kholak 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 Sugro Ya Tapi Juga Harus Kholak Kholak Sugro Jelas Ya Tidak Lemah Ketika Huruf Kholak Kholak Ini Mati Atau Disukun Pantulannya Tetap Kuat Kalau Di Akhir Ayat Atau Di Akhir Kalimat Kholak Kholak Lebih Kuat Lagi Pantulannya Wa Kholak 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 Lanjut Oke Wah Sadaq 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 Jangan Sadaq 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 Kholak 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 Tidak Sadaq 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 Kholak 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 Mungkin itu Ibu Satriyawati Satriyawati Semangat Ibu Terus Untuk Memperbaiki InsyaAllah Allah Berikan Kemudahan Yang penting Semangat Dan Bersabar Terus Berlatih Terus Bersabar Ustadz Jangan Kapok Masya Allah Masih menunggu Sahabat yang lain Ingin berpartipasi Masih lebih kurang 15 menit lagi Belajar Tahsin online kita Di Radio Suara Darussalam Yang ingin Telepon langsung Boleh Silahkan Ke 0813 4963 1219 Atau Pengen juga Kirim Poisonot Aja deh Silahkan juga Ke nomor Yang sama Di 0813 4963 1219 Nah Jadi Ustadz Kalau Tadi kan Ibu-ibu Rata-rata Ibu-ibu semua hari ini Belum ada Bapak-bapak Rata-rata Bang Darda Kalau di kelas-kelas Belajar Quran Di mana-mana Bukan hanya Di Sangata Ini Di semua daerah Kayaknya Mayoritas seluruh Indonesia Banyak Yang banyak Belajar Itu adalah Kaum Hawa Hawa Ya Masya Allah Terutama Ibu rumah tangga Kemudian Pegawai Kalian Tomah Siswi Itu Rata-rata Memang Kaum Hawa Maka Guru-Kur'an Guru ngaji Kebanyakan Ibu-ibu Atau Akwat Daripada Bapak-bapak Nah itu dia Apa mungkin Terlalu sibuk Ustaz Itu gimana ya Ustaz Ini Banyak faktor Banyak faktor Ya Allah Nah bagi sahabat Yang ingin Sekali lagi Mencoba Menyetorkan Surat Anabayat 4-10 Silahkan 0813 4963 1219 Tadi sudah ada Ibu Siti Ibu Satriawati Juga ada Ibu Milna Juga ya Ibu Nur Ibu Nur Ibu Nur juga ya Tadi Yang pertama tadi Oh iya betul Oke Nah sekarang Mungkin bagi sahabat Yang ingin Di pekan ini Silahkan mencoba Di 0813 4963 1219 Masya Allah Itu tadi Sepertinya Ibu Ibu Satriawati Tadi lagi di mobil Ya Ustaz Sambil di mobil Sambil nyetir Mendengarkan Program ini Luar biasa Masya Allah Ya jadi Waktu-waktunya Termanfaatkan Dengan baik Memang Kayaknya Sakanda ini Pada sibuk Semua ya Ustaz Tapi tidak menghalangi Untuk belajar ya Ustaz Ya Insya Allah Insya Allah Seperti itu Iya Baik sahabat suada Sekali lagi silahkan Ke 0813 4963 1219 Baik Ustaz Mungkin sampai Menunggu Kita kembali Coba ya Mungkin tentang Makroj huruf Yang memang Jadi kendala Sampai saat ini Ustaz Mungkin sebelum itu Tadi saya belum Selesai Terkait dengan Harokat tadi Bang Darda Ya Mungkin Sahabat Pemerintah semuanya Dan kita semuanya Bisa Memperhatikan juga Atau menjadi perhatian Bagi kita Terkait dengan Itmamul harokat Kesempurnaan Mengucapkan harokat Tadi ya Ada beberapa Kesalahan yang Ini sering terjadi Pada pengucapan harokat Ya Yang pertama itu Tidak Membuka mulut Dengan kadar semestinya Harusnya Invitah itu Membuka Sempurna ya Bunyi A nya jelas Itu masih kurang Misalnya A A'udhu Harusnya A'udhu A'udhu A'bata Tidak A'bata Ya itu kurang Sempurna Kadar membuka mulutnya Kemudian yang kedua Biasa ada Mengalirkan suara Ke rongga hidung Ini juga menjadi PR Atau Problem Yang banyak kita temukan Di Lapangan Ketika Kita mendengarkan Atau menyimak Bacaan Al-Quran orang Gitu ya Artinya Ada huruf-huruf Yang harusnya Tidak masuk ke Rongga hidung Ini masuk ke Rongga hidung Atau khusyum Saya membaca Ba tadi Ba Ba Harusnya Ba Kemudian Da Menyenda Kenapa Meringankan Penyampan huruf Sehingga Masuk ya Kemudian Menipiskan alif Saat sebelumnya Huruf tebal Atau sebaliknya Jadi Menipiskan alif Saat sebelumnya Ada huruf tebal Atau Sebaliknya Ini juga sering Apa namanya Terjadi Tidak banyak Tidak banyak Tapi ada terjadi Ketika Mengucapkan Huruf alif Seperti ini Kemudian Mengakhiri Dengan suara Hamzah Sukun Harusnya Bunyinya Misalnya Autada Menjadi Autada Seperti itu Bina Menjadi Bina Ada Di belakangnya Karena ini biasanya Logat Bawaan Tapi ketika Tahsin Atau belajar Quran langsung Biasanya Itu kita Usahakan untuk Perbaiki Pelan-pelan Karena Merubah logat ini Tidak mudah Terus kemudian Apalagi Yang biasa Ada kesalahan Yang sering terjadi Pada pengujapan Harokat Itu adalah Tadi Mengakhiri dengan Suara Hamzah Atau Apa namanya Ya suara Hamzah Kemudian memiringkan Suara Fathah Tadi yang saya sampaikan Suara Fathah Atau Kasroh ke Fokal Fokal E Harusnya I Menjadi E Gitu ya Kemudian U menjadi O Walahum Menjadi Walahum Nah Itu ya Memiringkan Suara Fathah Suara Dhamah Fathah Yang harus I menjadi E Dhamah U Menjadi O Ini Pernama Yang sering Terjadi Ketika Pengucapan Harokat Nah ini mungkin Bisa menjadi Perhatian kita Bersama Untuk Menjaga Atau berhati-hati Ketika kita Membaca Al-Quran Mungkin itu Bang Darda Oke Baik Ustaz Biasanya Ustaz Saya mendengar Ada yang baca Surat Al-Fatihah Misalnya Apakah itu Logat Bisa dikatakan Logat Atau apa ya Seharusnya kan Ego ya Huruf Ego Ego Yiril Maghdu Tapi dia Khoi Yiril Maghdu Kayak gitu Itu apakah Logat Kebiasaan Dari daerahnya Atau Bisa jadi Ketika Mengucapkan Huruf Ego 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 Berdekatan Berdekatan Jadi memang Harus Apa ya Harus hati-hati Kho Dengan Loh Otomatis Berbeda Lain Terus kemudian Juga Huruf-huruf Seperti ini Biasanya Riskan Yang ketika Disukun Itu Banyak yang Memantulkan Karena Merasa ini Boleh dipantulkan Nah Misalnya Gairil Maghdu Menjadi Maghdu Nah Akhirnya Tidak boleh Tidak boleh Mantul Karena Ketika Sukun Dia harus Mengalir Tekan Dialirkan Maghdu Tidak Maghdu Maghdu Juga bukan Tapi Maghdu Seperti itu Masya Allah Masya Allah Masya Allah Jadi Sahabat Suwada Yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Ustaz Agus Saja Belasan tahun Masa kita Kita Kayaknya Yang perlu Belajar terus Sahabat Suwada Dulu Bang Dada Pernah sih Belajar Di kampus Dulu memang Merasa Kayaknya Bacaan itu Udah bagus Udah Cukup Tapi ternyata Masih banyak Yang salah Sahabat Suwada Dan memang Tidak hanya Satu dua kali Belajar itu Harus terus menerus Supaya Karena Ketahuan nanti Oh ternyata Ini kurang Ini kurang Ini kurang Jadi memang benar Belajar itu Sampai Dibawa mati Nanti Sampai mati Kita tetap Harus belajar Belajar Dan belajar Baik Ustaz Sepertinya Sudah mereka Nanti deh Pekan lagi Berikutnya Saya mencoba lagi Karena sudah memang Sebentar lagi Lima menit lagi Ustaz sudah Kebersamaan kita Di program ini Oleh karenanya Ustaz Untuk Pekan depan Kita lanjut Ya Ustaz Insya Allah Kita lanjutkan Surah Ananda Di Apa namanya Ayat 11 sampai 20 Insya Allah Oke 11 sampai 20 ya Surah Ananda Ayat 11 sampai 20 Jadi kita Belum Belum Ke Makrot Kayaknya Kalau online Begini Kurang ini Ustaz Ya Sambil 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 Oke Begitu saja Kurang saja Ya betul Baik Ustaz Terima kasih Kebersamaannya Di program Tasin Online Sore hari ini Semoga Bermanfaat Insya Allah Nanti Sahabat semua Yang belum bisa Mendengarkan langsung Program ini Bisa Didengarkan Siaran ulangnya Di Youtube Yang insya Allah Akan kami share Di Grup Tasin Online Dan juga Untuk Sahabat Suwada Yang ingin Bergabung Di Grup Tersebut Monggo Silakan Baik Sahabat Suwada Demikian Kebersamaan Kita Di program Inspirasi Sore Belajar Tahsin Online Bersama Ustaz Agus Priyanto Terima kasih Atas Kebersamaannya Partisipasinya Semoga Allah Subhanahu Mbalas Dengan Pahala Yang Berlipat Ganda Amin Mari kita Tutup Dengan Hamdallah Alhamdulillah Dan Doa Kafarah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh